Kita kembali lagi di program terbaru BINUS TV yang bekerja sama dengan School of Business Management yaitu BINUS Business Corner. Masih bersama saya Aneta dan ditemani oleh dua narasumber kita Pak Seven Pri dan Pak Brata. Kita lanjutkan saja perbincangan kita hari ini. Pak Brata, kalau saya suka dengar ada istilah e-commerce dan e-business. Mungkin ada beberapa orang atau orang awam tidak mengerti perbedaannya antara e-commerce dengan e-business. Bisa tolong Bapak jelaskan perbedaan antara e-commerce dengan e-business? Pertanyaan ini simpel tetapi banyak sekali atau susah dijawab. Jadi e-business kita lihat ada dasarnya dari bisnis. Bisnis itu sendiri berarti mencakup segala hal. Jadi dari hal kita bilang sebagai pembelian, kemudian juga aktivitas yang dilakukan oleh industri, itu kita bilang itu sebagai e-business. Nah ketika tadi kita sampaikan e-business, berarti bisnis itu dilakukan secara elektronik. Commerce itu ada satu bagian terkecil atau part of e-business. Jadi commerce itu perdagangan. Jadi bagaimana ketika antara penjual dan pembeli bertemu, itu kita bilang itu dalam satu pasar, dan satu terjadi satu transaksi, itu kita sebut sebagai commerce. Nah ketika kita tambahkan kata i di depannya, atau sebagai elektronik commerce, maka transaksi itu menjadi satu transaksi secara elektronik. Atau di dalam dunia maya gitu. Seringkali terjadi salah kaprah antara e-business dan e-commerce. Masalahnya begini, ketika hanya menampilkan situs web seperti biasa, atau profile company seperti biasa, orang mengatakan itu adalah e-commerce gitu. Padahal itu tidak ada transaksi sama sekali. Ciri-ciri dari e-commerce adalah satu adanya transaksi. Jadi baik antara delivery barang, maupun pada saat pembayaran, transaksi pembayaran, dan ketika pada saat si pembeli itu mendapatkan sesuatu, konfirmasi gitu kan, itu dilakukan secara elektronik. Jadi itu adalah e-commerce. Nah e-commerce itu sendiri mungkin bisa tidak pure. Artinya mungkin barang di-delivery tidak secara dunia maya, tapi secara fisik, tapi transaksi pembayaran dilakukan secara dunia maya gitu kan. Misalnya kita pesan order lewat website, terus kemudian barang kita dikirim. Itu adalah semi e-commerce. Jadi itu perbedaannya antara e-business dan e-commerce. Dan e-business itu mencakup e-commerce. Jadi e-business cakupannya lebih luas. Perimbang e-commerce. Ya berarti e-commerce itu merupakan bagian dari e-business ya Pak ya? Ya. Lalu tadi sempat disinggung juga oleh Pak Seven, kalau dengan adanya e-business, perusahaan itu akan lebih punya benefit tersendiri ya? Nah apa saja sih dampak e-business bagi kelangsungan suatu perusahaan atau bisnis mungkin Pak Seven? Ya tentu dengan dia melakukannya e-business ya, artinya katakanlah dia dari punya bisnis yang fisikal, lalu masuk ke online. Mungkin sebagai contoh kita melihat bagaimana di airline. Airline kalau dia memanfaatkan teknologi ini untuk dia melakukan menjual tiketing, itu akan sangat-sangat memberikan suatu kontribusi yang sangat besar, yang signifikan bagi si perusahaan. Dalam arti airline itu dia nggak perlu invest untuk fisikal toko atau kantor ya, untuk menjual tiket di situ. Dia cukup sediakan layanan melalui internet untuk menjual tiketingnya, karena itu bisa 24 jam, seperti itu. Itu yang pertama. Kedua adalah jangkauannya. Jangkauannya itu tentu selama akses internet itu tersedia di lokasi tersebut, maka user atau customer yang ingin membeli tiket airline itu bisa mengakses melalui web tersebut. Artinya ini perluasan pasar ya. Di samping itu hal berikutnya adalah ketika si user sudah membeli tiket, biasanya kan kalau kita datang ke tour and travel ya, kita beli tiket lalu ada receive-nya kan, tiket di print, seperti itu. Nah kalau dengan elektronik ini kita bisa minimiskan itu, semua proses itu lalu kita lakukan digitalisasi. Artinya adalah di samping kita bisa menekan biaya yang keluar atas kita cetak tiket, lalu cetak untuk receive-nya, kita juga bisa menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mendukung suatu green teknologi. Artinya adalah dia bisa melakukan minimisasi terhadap kertas yang digunakan, seperti itu. Nah, kertas dengan digital ini sebenarnya memudahkan juga bagi si usernya atau customernya ketika dia membeli tiket. Tiketnya itu bisa dia simpan melalui HP-nya ya, menggunakan smartphone gitu ya, karena sekarang ini kan hampir...